pagi-pagi ya gini guys harus setor dulu ke farmasi ya ke apotek 17 euro lebih itu 11 euro lebih sama 8 euro lebih berarti 40 lebih nih guys pagi ini karena kebetulan ininya sudah ada dan lain-lainnya sudah punya ya dan lain-lainnya sudah ada di situ hitungnya tinggal yang tiga ini aja guys pagi ini ya di Irlandia itu memang dokter gratis ya guys ya tapi obatnya beli sendiri ke apotek guys yuk Assalamualaikum pemirsa welcome back to my YouTube channel istri bule di Irlandia cia gawat guys baru pulang kerja duduk sang tui ayah cia ini studio YouTube awal-awal walaupun udah jam 9 malam ini guys karena pulang kerja habis pulang kerja terus dia makan habis begitu ah ngetapus ah sama temen-temen menceritakan hari ini itu bagaimana aku karena kebetulan bule-bule blasteranku si ganteng Jackson sama si cantik Jessica sakit apa tapi tentunya seperti biasa subscribe dulu channel aku yang belum istri bule di Irlandia aktifkan notifikasinya dengan menekan tabel kalau kalian suka video aku sama kalau bagikan video aku bermanfaat silahkan selamat menikmati video aku kesempatan saya media kalian punya guys dan enjoy oh wah harang ke monyaku murah bonga keren nara langgomnya tegak bopsi misu manjin nende namanya aku banyak anak ya guys ya kemarin itu si Jessica nya sakit kena fire infection ya itu udah guys dibilang fire infection ya sudah sembuh sama si Jolie waktu itu sakit kena chicken pox chicken pox itu cacar jadinya anakku nggak bisa sekolah kan ya kan nah terus terus kan aku pagi itu ada pekerjaan sebenarnya guys kan setelah ngantriin Jackson terus aku kerja kan seperti itu guys yo jadinya kalau anak-anakku sakit guys aku paginya tuh nggak bisa kerja tapi kan waktu itu kan ada tetangga yang mau kan aku minta tolong tetangga ya sekali-sekali dua kali lagi ya kalau sering-sering kan malu ya guys ya terus besoknya itu ada kakak iparku yang ini kakak iparku kebetulan lagi nggak kerja yang jagain anak-anakku yang sakit ya selanjutnya aku kan bilang sama bosku kebetulan kan akrab ya guys ya sama bosku ya sama manajerku kan aku akrab ya guys ya apalagi keman-keman ini kan kalau berangkat kerja aku jemput dia kan begitu jadinya kami akrab banget seperti itu kan memang dia akrab sama semua karyawannya sih guys ya intinya seperti itu Alhamdulillah ya guys ya dapat bos yang baik terus sekarang itu guys yang nggak bisa sekolah itu si Jackson sama si Jessica mereka dua-duanya kena chicken pox alias cacar guys ya ya tapi karena Alhamdulillah guys ya aku kerjanya itu kan part-time ya guys aku nggak tahu di negara-negara lain itu part-time itu seperti apa ya kalau kayak mertu aku itu kan kerja full-time ya guys ya kerja full-time terus dia kerjanya memang kerja di gelombia di kantin ya jadinya walaupun kantinnya itu sepi dan semua dirumahkan itu mertu aku nggak dirumahkan dan tetap ada di kantin walaupun kantinnya sepi mau nggak mau tetap harus tetap dibayar dapat bayaran gitu loh guys ya seperti itu kalau full-time kalau part-time itu guys ya dari pengalamanku ya part-time itu kalau ada pekerjaan baru dibayar seperti itu guys ya misalkan sepi nggak ada kerjaan jadinya aku nggak kerja seperti itu tapi Alhamdulillah ya ramai terus ya guys ya jadinya kerja terus seperti itu ya cuman pekerjaanku ini kan aku itu sebenarnya aslinya kan kerja sore aja guys ya kerja jam 3 jam 8 3 jam ya guys ya tapi terus aku dapat kerjaan tetapkan semenjak Miss J ini ya walaupun aku nggak full-time ya nggak full-time tapi aku udah kerja tetap dan sehari hari itu aku enam jam sehari itu enam jam yang pagi itu aku dikerja satu setengah jam yang suruhnya itu aku empat setengah jam seperti pokoknya satu harinya itu aku enam jam seperti itu ya ya pekerjaan takku ya sangat Senin sampai Jumat dan kalau hari Sabtu itu aku empat setengah jam tapi tiga jam aja guys ya dikerjanya empat sengaja dikerjanya tiga jam tapi dapat gajinya empat setengah jam seperti gitu ya pokoknya aku kerja Senin sampai Sabtu sebenarnya sih Sabtu aku nggak mau ngitung karena anggap lah itu ceperan tapi kan karena memang kerjanya aku Senin sampai Sabtu ya dihitung juga jadi senangnya kerja di Irlandia itu guys bisa permisi ya karena aku kerjanya part-time itu bisa permisi sama bosnya aku aku bilang anak-anaknya aku sakit gimana ini gitu terus katanya dia eh ya ya nggak apa-apa kerja jadi sorenya sebetulnya Alhamdulillah ya guys cuman masalahnya ini sekarang ini ada sedikit masalah yang yang kerjaannya aku yang pagi itu guys itu bukan punyanya Glambia tapi itu punya kontraktor yang minta ke bosnya aku ya karena bosnya aku kan cleaning company untuk ngasih orang yang bersih-bersih di kabin itu ya Nah seperti itu guys ya terus bosnya aku tadi pagi mau bilang kalau aku mau kerja sore gitu eh ternyata orangnya enggak ada sedangnya sedangkan namanya manajer itu kan enggak tahu lingkungannya seperti apa orang-orang siapa yang bertemu-pertemu aku sama siapa aku bisa ngomong dia kan enggak tahu guys seperti itu barusan sampai aku video call sama bosku akrab guys cocok kayak teman kebetulan manajerku ini aku panggilnya dia bos ya guys ya karena di Irlandia supervisor atau manajer itu dipanggil bos seperti itu aku ibu-ibu terpanggil bos kebetulan nah dia ini mertuanya kakak Ipah jadinya ya kayak teman aja pokoknya orang-orang di Irlandia itu kan dasarnya mau sama muda sama sama tua masuk anak-anak kan ngomongnya jambal guys ya nggak pakai Pak Ibu Mbak gitu kan enggak panggil namanya aja jadinya lost allah modelnya ya jadinya walaupun sama orang tua itu kayak temen ya biasa aja gitu walaupun enggak ada maksudnya merhormat-hormat-hormat gini tuh enggak ada guys biasa di sini guys ngomongnya kayak teman gitu ya endul ya enak ya pas aku kerja sore barusan ini guys aku mau kerjain semuanya 6 jam di sore ternyata kantornya kabin itu dikunci manajerku itu bosnya aku itu enggak ada enggak ketemu sama manajer itu enggak ketemu sama ininya sama orang yang aku suruh ngomong ke orang si A namanya dia enggak tahu kan akhirnya barusan dia video call gimana Yuki kalau nanti enggak ada yang jagain si Jessica sama si Jackson nanti aku deh yang bersih di kantor seperti itu bilangnya dia tapi kan aku kasian juga guys ya masalahnya sudah sepuh juga kan bos itu udah umur 70 dan ini udah terakhir guys berarti sampai Desember ini berarti dia selesai jabatannya berarti udah retired pensiun seperti itu dia ya aku kan enggak tega guys kalau dia yang ini kan tadi aja paginya karena dia enggak temu siapa yang aku suruhin yang aku minta tolong untuk sampein salamku malah dia yang ini yang ngosek ngosek kosekanku dikosik dia tak padahal aku kerjain di surinya gitu ternyata dia besok kerja udah suri dia enggak kerja pagi seperti itu tapi alhamdulillah kakak iparku baik hati dia mau jagain anakku tahu aku walaupun satu setengah jam itu aku satu jam udah selesai lu guys ya kan satu jam udah selesai makanya kakak iparku yang cowok mau jagain anakku karena kebetulan aku mau ini mau kasih tahu orang yang di tempatnya aku itu kalau anakku sakit aku mau minta kunci biar kunci kantornya itu enggak dikunci dulu guys ya sekalian aku mau minta nomor HP kalau besok-besok misalkan namanya aku ada banyak anak ada yang sakit gini-gini biar aku bisa permisi surinya dan aku bisa dikasih kunci serap untuk kantornya guys tapi kalau untuk kalau untuk proyeknya itu itu maksudnya di ruangan proyeknya itu guys namanya kan barang-barang berharga banyak itu sana ya bukan barang-barang bergadar emas sih guys ya tapi untuk membangun itu kan mahal-mahal itu peralatan-peralatannya di dalam proyek itu kan makanya dikunci pintunya itu guys untuk berbahagia dikunci itu pakai kunci pimpin aku udah diminta waktu itu pada saat si Jessica sama Julie sakit waktu aku udah minta ah cuman kurang satu aku mintanya seharusnya aku minta kunci juga yang ofis kantornya waktu itu aku minta malah katanya si siang kerja di ofis aku nanti enggak akan kunci begitu jadinya besok ini aku mau sekalian mau minta nomor teleponnya dan guys ya mudah-mudahan dikasih ya kadang-kadang pernah dikasih ya di sini tuh aku kan ada kartu pasku ya untuk kerja itu guys ya kan error gitu ya aku nggak bisa masuk tetap mimpin few moments later perlilu temen-temen kartu pasku begini ya ini ya Hai ini ya kartu pasku ya terus ini lihat kunci-kunci nya anunya di toilet biar gampang kalau bisa karena penuh paper terus untuk sabun di tangannya jadinya aku ada di sini ya jadinya ini pernah error kantor nggak bisa namanya aku sekarang udah pindah ke sana pindah sana pindah ke sana jadinya aku harus semua akses aku bisa pada saat itu aku cuman dua akses aja jadinya aku minta sama orang disuruh kamu ke kantor ini di sana dan mintanya gitu ya pada saat aku minta terus aku bilang kalau misalkan besok-besok error lagi karena HP ini kartu sering error ternyata kartu ini ada dua guys ya memang waktu itu aku sempat hilang dan aku minta lagi jadinya itu udah akhirnya mix up ya aku bilang sama yang bikin ini siapa yang namanya Veronica Veronica aku boleh nggak minta nomor buka dikasih lho guys Oh nanti yang hubungi aku bosmu ya manajerku tugas script itu nanti dia yang bakalan menghubungi aku Oh gitu jadinya kita harus tahu gas ya orang itu disini tuh nggak sembarangan mau kasih nomor HP jadinya pengalaman seperti itu terus habis gitu boleh nggak minta nomor emailmu kalau minta nomor email dikasih gas minta nomor HP dikasih Oke jadinya kita tahu guys ya itulah teman-teman ya kalau kita tinggal di negara orang ketemu orang beda-beda jadinya kita tahu bagaimana itu cara pandang dan cara berpikirnya orang-orang seliling kita ya bagus juga ya untuk pengetahuan ya guys ya untuk pengalaman juga kan ya jadinya besok ini enggak tahu juga aku apa dikasih minta nomor HP karena besok-besok namanya anakku banyak kalau aku ada nggak kerjanya maksudnya kerja pagi bisa aku ambil kerja sore kan aku bisa menghubungi telepon itu maksudnya seperti tugas yo ya kayaknya segitu aja guys ya ini cicat manja tentang enaknya banyak kerja di Irlandia ya kerja pagi bisa diambil kerja sungguh ya hehehe hehehe Thanks Millian for wajib main video isi dulu dan dia kalau ada kritik sarana pertanyaan silakan komen ya karena kritik sarana pertanyaan kalian akan menjadikan sebagai konten videoku selanjutnya See you on the next video bye 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 kisya Allah ma'ala Selon, selon, selon